Halo teman-teman Epic Vice, kembali bersama gue Erlan Yowis disini. Gue akan membahas tentang India sekarang. Ya, ngomong-ngomong soal India ya, banyak banget yang bisa dibahas tentang India. Ya, budaya, ya, sosialnya, ya, kulenernya, ya, wanitanya, ya, orang-orang aneh disitu. Banyak banget. Nah, dan banyak banget kasus kriminal yang, ya, yang tersor dunia ya. Banyak banget di India itu, aneh gitu. Di samping itu, kini India juga dikenal sebagai negara Asia yang teknologi informasinya canggih banget, dan terbesar di Asia. Halo, how are you? I am under the water. Please help me. Selain itu, banyak banget tempat wisata alam maupun wisata bersejarah di India yang begitu memukau. Kayak yang masjid itu, Taj Mahal, itu pasti yang paling memukau. Karena disini gak ada, bro. Nah, tapi sayangnya negara yang dikenal sebagai kisah Mahabharata. Mahabharata, ya, gitu. Mahabharata, ya, gitu. Itu dijuluki sebagai negara paling yang tidak aman, gitu loh. Bagi perempuan. Jadi, perempuan-perempuan disana itu kayak di catcalling gitu loh. Jadi gak nyaman, creepy banget gitu loh. Laki-laki disana itu. Gak kayak Indonesia, gak kayak... Tepatnya di Indonesia. Laki-lakinya tuh... Lebih calmly, gitu loh. Lebih cool, gitu loh. Gitu-gitu sih. Nah, bagi yang belum tahu kenapa kayak gitu di India, ya, kita akan bahas ya. Oke? And... Check this out. Bicara soal kriminalitas di India. Wedeh, kriminalitas. Jadi, tik berapa kali tadi. Kasus pemerkosaan ataupun pembunuhan adalah kasus yang menempati peringkat tertinggi di India. Jadi, kriminalitas disana itu sampai mancanegara, gitu loh. Sampai ke dunia-dunia yang lain, gitu loh. Mancanegara di luas, dunia luas, gitu loh. Berarti gak sih, lu? Nah, jika kalian pernah berkunjung ke India, ya, otomatis perempuan. Kalau lu udah pernah ke sana, ya... Pasti kurang nyaman, gitu. Dan banyak catcalling, gitu. Di sini catcalling aja udah... Udah langsung update satu di Twitter, kan. Apalagi di sana, anjir. Nah, menurut National Crime Records Bureau, mengatakan bahwa jumlah kasus pemerkosaan di India pada tahun 2015 mencapai 34.651. Anjir, itu pemerkosaan, ya? Kirain apa, gitu. Lalu pada tahun 2016, angka tersebut bertambah lagi menjadi 38.947, men. What the hell? Ngapain sih mereka itu memerkosa, gitu? Kan bisa yang lain, gitu. Maksudnya, enggak memerkosa juga. Maksudnya, enggak yang lain, gitu. Kawin, kayak. Ngapain, kayak. Dan dengan rata-rata, 100 pemerkosaan setiap harinya, gitu. Dan lebih dari 40%, gitu, guys. Dari korban pemerkosaan di negara itu adalah anak-anak kecil. Wow. Kok jadi pedofilia gigi ini, sih? Dia ini... Aduh! Jungkel banget, gue, anjir. Oke, lanjut. Semakin meningkatnya kasus pemerkosaan di India, diakini karena patriarki dan ketidakseimbangan rasio jenis kelamin yang ada di negara ini, gitu. Jadi, di mana jumlah laki-laki itu lebih banyak dari perempuan, gitu. Jadi, perempuan itu jadi rear, gitu. Langkah, gitu. Bukan rear daging, ya. Jadi, langkah, gitu. Langkahnya kenapa laki-laki disana lebih beringas, gitu. Selain itu, apatisme dari masyarakat terhadap hak dan keamanan perempuan tidak pernah menjadi isu serius dalam keamanan pemilu. Jadi, ya, hampir sama, gitu. Tapi, ya, nggak mau spoiler, gitu. Tapi, hampir sama. Cuman, lebih... Lebih... Kayak desain lebih parah, ya. Daripada di sini, ya. Kayak gitu, lah. India adalah negara konservatif secara seksual di mana percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan dibatasi dan distigmatisasi. Akibatnya, kebanyakan pria di India tumbuh dengan memikirkan wanita. Bukan sebagai manusia. Di sana itu lebih kayak... Apa ya? Wanita itu dianggap kayak penggoda. Jadi, hanya implementasinya itu kayak... Ya, dia hanya sebuah... Bukan sebuah, ya. Seonggok. Bukan seonggok. Perempuan itu hanya seorang yang bisa didikmati, nih. Di India. Gitu, sih. Dan, ya, mereka juga nggak manusiawi kalau mikirnya kayak gitu, ya. Bener nggak, Cap? Bener. Bener, ya, bener. Ya, bener, lah. Lo kalau nggak bener, gue sikat. Nah, mereka merasa bahwa perempuan hanyalah benda yang dapat mereka gunakan untuk bersenang-senang, gitu. Yang kayak tadi yang gue sebutin. Selain budaya patriarki dan misogini di negara ini, turut mendorong seksisme yang terjadi di India. Ada beberapa faktor yang turut mendorong meningkatnya kasus kemurkuasaan di India, antara lain-lain, yaitu ketersediaan gadget dan internet yang murah. Jadi, desainnya murah banget, guys. Ya, ya, enak juga, sih. Mereka juga dapat mengakses konten pornografi melalui VPN. Ya, nggak di India juga, sih. Semuanya juga bisa di VPN, gitu. Tapi, desainnya itu lebih mudah, gitu. Nggak kayak di sini, gitu. Sorry. Ya. Akibatnya, mereka memiliki keberanian untuk mendekati banyak wanita di media sosial dengan cara menakutkan. Bahkan, di kehidupan nyata pun, mereka juga lebih biasa agresif, guys. Kita hati yang lulu perempuan pada kesananya. Nggak usah kesananya, menik. Oke, yang kedua. Pengaruh strata sosial, etnis, dan kepercayaan. Dalam kehidupan sosial di India ini, berhubungan laiknya suami istri belum menikah sangatlah tidak diterima. Namun, pernikahan karena cinta tidak juga begitu umum, gitu, loh. Karena terhambat perbedaan kasta. Hah, oh my god. Nah, di sini etnis agama itu jadi apa ya? Jadi kayak pembahasan khusus, ya. Jadi, ya, agak-agak nyerepet ke mana, gitu. Kayak gitulah. Karena pernikahan yang diatur sama keluarga, gitu ya. Jadi, mereka itu kayak nggak cocok, gitu. Sering nggak cocok, gitu. Oke lah, orang tua-orang tua di India tolonglah jangan terlalu kolot, gitu, sama anak-anaknya, ya. Selain itu, seks juga dianggap sebagai subjek yang tabu. Ya iyalah, namanya juga di sana agama sama etnisnya itu tinggi banget di Marsi. Yang ketiga, budaya barat dan egaliter sementara di India itu masih patriarkal. Jadi, susah, gitu. Wanita bekerja dengan mandiri, bebas memilih teman laki-laki, dan mengenakan pakaian-pakaian mereka yang bukanlah jadi masalah sebenarnya. Tapi sayangnya gadis-gadis yang berpikiran terbuka ini justru dianggap tidak berkarakter. Nah, makanya itu kenapa banyak orang India yang berpelilaku dengan cara yang nggak sehat, gitu loh. Pokoknya sesat banget, gitu. Katanya sih gitu. Nah, yang keempat, kurangnya keamanan bagi perempuan dan keadilan bagi korban pemerkosaan. Hal yang cukup piris terjadi di India adalah sedikitnya keadilan untuk para korban pemerkosaan. Jadi, perempuan-perempuan ini tuh kayak melaporkan pemerkosaan, dan itu dijirat pasal yang aneh gitu loh sama government sana, gitu. Jadi, percuma lapor polisi. Tagar. Anjais. Nah, disitu nanti bakal apa ya? Nah, seringkali disalahkan karena pakaian yang mereka kenakan itu menyalai aturan, gitu. Dan mengandung hasert-hasert seksual oleh para lelaki, gitu. Padahal yang lelakinya yang cabu, loh, kan, gitu. Gue-gue gini kalau lihat cewek seksi ya udah biasa aja, udah, gitu loh. Kalau memang suka ya ayo, enggak ya enggak, gitu kan. Maaf. 5. Misogini online dan kurangnya penegak hukum cyberbullying. Jadi, ancaman itu seringkali diberikan kepada perempuan kalau mereka itu berani menentang atau memberikan pendapat yang kuat dan logika terhadap isu pemerkosaan dan pelecehan atau berbicara tentang hak-hak dasarnya atas pendidikan dan bekerja. Paham nggak? Ribet kan? Nah, misogini offline ini hanya tercemin dalam misogini online. Mereka bahkan berani mengancam dan menghina perempuan melalui media sosial. Anjir, cemen banget loh cowok-cowok bangke. Nah, dibutuhkan mental yang ekstra kuat ketika para wanita India ini menggunakan media sosial karena setiap hari mereka bisa mendapatkan ancaman slut-shaming. Dan pemerkosaan hanya karena memposting video atau foto yang ya biasanya sedikit-sedikit vulgar dan itu wajar, gitu loh. Perempuan itu punya fashion, gitu loh. Kalau para laki-laki di India nggak bisa lihat dikit kayak, dikit langsung, ah gitu. Ketulul, gitu loh. Heran gue. Nah, jadi mereka tuh nyesuaikan diri dalam masyarakat yang patriakal dan misogini. Bahkan mereka bisa saling membunuh satu sama lain demi kehormatan masing-masing. Ya, itulah kenapa wanita lebih kuat sebenarnya. Hah, heran banget gue. Jadi, pria-pria di India itu, kalau lihat wanita itu sedikit ngeri, gitu. Ya, creepy banget lah pokoknya. Kayak, lo liatin dia gini. Kayak, Anjir. Anjir. Enak banget nih. Enak bisa banget. Itu kan nggak enak gitu. Kalau gue cewek, gue tampol langsung. Dateng gini, lo ngomong apa? Anjir. Wah, langsung gitu. Kesel gue, anjir sumpah. Itu sexual harassment, gitu loh. Dan di Indonesia, janganlah kayak gitu-gitulah. Makin banyak di Indonesia, kayaknya. Jadi, ini buat pelajaran ya. Jadi, dia itu lebih parah dari Indonesia, gitu loh. Dan ini juga, nggak semua laki-laki India itu kayak gitu, gitu guys. Jadi, tetap hati-hati, dimanapun kita berada, meskipun yang ada perempuan yang sering traveling kemana-mana. hati-hati. Kalau bisa, bawa stun gun. Tau nggak sih? Yang... Gitu loh. Ya, gitulah. Jadi, sekian dari gue, Alan Joyce. Gue mau pamit. Karena gue mau makan. Laper juga di sini. Dan jangan lupa nonton video yang lain. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, bro. Oke? Dan share ke teman-teman kalian. And bye-bye. India. Selain itu, banyak juga tempat wisatanya atau... Oh, ulang. Selain itu, banyak tempat ulang. Yang dikenal dengan kisah-kisah kontennya. Ulang. Sering-sering dikatakan kayak kotkeling gitu loh. Katkeling. Kot... Kot... Cat... Cat calling, anjrit. Kayak ulang. Menurut National Crime Records, Birau... Birau, ulang. Karena pernikahan yang diatur oleh keluarganya, mereka membuat banyak pria dan wanita menderita ketidak secoh-coh-coh. Ulang. Kompatibilitas seksual di India itu juga diperiksa dalam pengaturan pencapaian. Ulang. Nancok. Apa sih? Nancok. Ulang-ulang. Lima. Misogini online dan kurangnya pendekat kehupung. Saya ulang. Nancok. Itulah kenapa wanita di India dan pria-pria di India kalau mau ulang. Nah, itulah alasan kenapa pria bilang. Itu kenapa pria di India itu kalau mandang wanita di India itu aku mau pria apa India? Bahkan kalau wanita asing yang kesana gitu kan kalau natap dia gitu natap wanita itu jadi goblok gitu. ting. Alalala. Alalala. Nah. Terima kasih telah menonton!